Nanti Pak ya, Bu misalkan nanti saya mungkin udah gak kesini lagi atau gak jarang kesini lagi Saya cuma minta Ibu sama Bapak bagi kesehatan Ya Bu ya, hati-hati kalau misalkan beraktifitas disini Ibu pakai ya kalau misalkan kita ngakuk keselitian BAS Ibu ketawa mulu, seneng nih Baru ngeliat lagi Alhamdulillah Bu ya, ini kesampaian Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bareng saya Dan inilah kunjungan keempat teman-teman ke rumah Bapak Angkus dan Ibu Cici Dimana mereka bertahan hidup dan berani tinggal selama kurang lebih 20, hampir 20 tahun ya teman-teman Di tempat pembuangan mayat Dan kali ini saya gak sendiri, karena apa? Saya pengen tanya sedikit ya teman-teman, karena di belakang ini Ini dulunya tempat Ibu Cici dan Bapak Angkus tinggal sebelum pindah ke area atas Saya kali ini bareng sama Kang WK, juga ada Kang Hakim Mang, sorry nih Mang, ngerepotin Mang ya, saya minta diantar kesini Karena pengen cari info nih, Mang WK, Kang Hakim Nah, yang dulu sebenernya teman-teman jadi Yang bertemu sama Pak Angkus, sama Ibu Cici itu Satu tahun yang lalu ya Kang Gimana sih ceritanya bisa ketemu dan rumahnya tuh Bener gak yang sawung itu tuh Kang, yang udah hancur Nanti kita lihat kesana deh Gimana cerita sih Kang? Jadi saya akan nanya-nanya ke warga sekitar Karena dulu saya fokus di orang-orang terpencil Dan mempunyai kisah mistis Nah, ada kabar lah, katanya Pak Angkus sudah 20 tahun lebih Tinggal di hutan tanpa listrik Nah, saya semperin lah kesini Yaitu rumahnya disini tuh waktu dulu kecil banget ya Paling cuma satu kamar tidur ya Kang ya Kamar tidur, WC, terus juga dapurnya tuh menyatu Eh, bukan WC Karena gak ada WC Jadi air itu ngambil dari sungai di bawah Hmm, lebih besar mana sama rumah yang sekarang? Lebih besar yang ini ya tuh Oh, yang ini mah kecil banget? Kecil banget Videonya masih ada kan di Mang Hakim sama WC, kan? Ada, ada Pokoknya scroll ke satu tahun ke belakang lah Pokoknya waktu saya kesini itu rumahnya masih utuh, Bang Masih berdiri lah Kalau utuh sehingga camen ding-ding-dingnya udah mulai pada kropos gitu Bisa gambarin ke sedikit, Kang? Ya Dimana coba, Kang? Bener gak yang di sawung ini, Kang? Coba Kang WC aja Oke Kang WC bisa tunjukin ya, tolong? Bisa Karena kan videonya tuh yang sempat nge-record itu kan, Kang WC sama Kang Hakim Sebenarnya ini Bang, saya dulu tuh tertarik ya sama keluarga ini Udah tinggalnya di hutan puluhan tahun Nah yang bikin saya ngerinya itu, ternyata disini itu tempat pembuangan mayat Wow Di lokasi ini Dan itu yang bikin saya tertarik untuk bikin macam pluk di tempat ini Dan tinggalnya seperti ini Bisa teman-teman lihat Karena disitu udah hancur sih, Mang, saya Nih Kan kita kesana, Bang Sempat ya, Mang, saya tuh kesini, Mang Cuman karena posisinya sendiri ya Agak ngeri juga Posisinya ini kan bener-bener kita berada di tengah hutan kayak gini ya Hutan bambu kayak gini Dan ibu dulu dulu Nah, Mang, mereka dulu sempat ketemu sama ibu Satu tahun yang lalu disini ya Ya, di masih bikin ibu tinggalnya Dan sepertinya sih, rumahnya udah karena udah setahun gak digunakan ya Udah seperti itu, Bang Wah ini ya Boleh abang kesana Sekarang udah hancur ya, Mang Begini nih teman-teman dulu Sebelum tinggal di atas tuh Jadi Mang WK sama Kang Hakim tuh Nemuin ibu sama bapak tuh disini nih Saat semuanya masih beri koko Dan sekarang udah setahun lewat ya Kayak gini keadanya nih Udah termakan usia nih Meri juga ya Mang WK, mau gak misalkan tinggal disini? Saya mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf saya Bukannya gak berani Tapi belum siap Bang Berarti banyak-banyak bersyukur ya Kang ya Ya, betul Ya udah Kang Saya mungkin mau ke rumah ibu nih Kang Siap Bang Mau ada misi Memberi kejutan sama ibu nih Kita gak tau ibu tuh Ibu tuh gak tau kita bawa kau kesini Oke Mang Hakim Saya duluan ya Oke Nah kita jalan dari situ tuh Motor kita parkir disana Jadi Mang WK sama Hakim mau bikin video juga Oke deh Bismillahirrahmanirrahim Sekarang udah Jam 5 tuh ya Jam 5 Lebih 16 menit Dan kali ini misinya Kita akan kasih kejutan ke ibu Cici Ini ibu Cici sama bapak gak tau Saya datang kesini Saya bakal kasih kejutan untuk apa? Untuk mereka Apa? Penasaran? Nanti nonton aja ya teman-teman Karena keburu maghrib oi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemarin juga pulang dari ladang Dari sini ya Jalannya Pas pulang dari sawah Pas menginap kemarin tuh Sempet ikut mereka Panen padi Ya bantu-bantu Buat ngangkut Rumputnya teman-teman Sama hasil padinya Ya itu memang Sawahnya tuh punya saudaranya Jadi kayak buruh gitu ya Bapak waktu Ada info menarik nih Ada info menarik Dan ternyata Bapak sama ibu tuh Dulunya Sebelum tinggal disini Mereka itu Sempet Merasakan Jadi orang punya teman-teman Jadi bapak angkus dulu tuh Punya mobil juga Ibu juga Gak suka putih sekarang Teman-teman Dan pesan dari bapak waktu Kemarin ya Kaya raya Percuma Kalau kita Ujungnya masuk neraka Karena gak tau Cara Untuk Memanfaatkan Rajak itu teman-teman Makanya Bapak milih tinggal sini Dan melepas Kekayaannya Pada tahun Kalau gak salah ya Katanya tahun 90-an Bismillahirrahmanirrahim Wow Itu dapurnya Udah ngebul aja ya Kayaknya ibu Lagi masak deh Tapi gak tau Masak apaan Tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Ini Unjungan keempat saya bapak Iya Engap Iya Unten bapak ya Mengganggu lagi nih Alhamdulillah Ibu punten Cukup Sekarang udah Memagi bentar lagi Gimana kabarnya hari ini Ibu sehat Bapak sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Udah makan Udah Mau lagi Iya nanti makan lagi ibu Iya Ini Kebetulan saya juga Nanti bawa makanan pak Buat nanti kita Makan-makan lagi Terus aja bawaan makanan Gak apa-apa ibu kan Saya ingat kata-kata Bapak tuh Percuma Kaya Raya Tapi kita gak tau Buat menyalurkan Rezeki yang telah Allah Beri untuk kita Makanya Saya banyakin Sodako aja Banyakin Amin Bikin orang seneng Dan Alhamdulillah Saya diketemukan sama bapak Yang udah membuka mata saya Untuk Ya untuk selalu berbagi Amin Bapak Unten mau nanya nih bapak Iya Mau nanya lagi Karena disini saya selalu Mau bawa pertanyaan Buat bapak nih Betul Jadi kan Dengar pak ya Bapak itu Sempet Jadi Kayo Merasakan jadi orang punya pak ya Itu tahun berapa pak Tahun Sembilan 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 Satu Tuh Bener kan Jadi bapak itu Pernah merasakan jadi orang punya teman-teman Pada tahun Sebelum Sebelum Maneter Ya pak ya Oh Bapak itu Sempet menjadi orang punya Ya Roda itu berputar pak ya Roda itu berputar Dan bapak malah memilih untuk tinggal disini bersama ibu Betul Iya Nanti itu Jaya-Jaya 6 bapak tahun 90-91 sampai Moneter Jadi Waktu jaya-jayanya pak ya 6 tahun lah Kemudian bapak juga Dulunya tuh pernah tinggal di Jakarta pak ya Iya Tahun berapa itu pak Tahun dari mulai 8 6 8 6 Iya Kalau ibu memang asli sini ibu ya Iya Oh ibu tuh Asli sini Asli Sadawangi Asli Sadawangi Kalau bapaknya tuh asli dari Pawenang Pawenang Wadok Wadok Bertemulah disini cinlok teman-teman Jadi Saling suka Cocok Dan akhirnya menikah Dan ibu tuh Ini udah dijelasin sebenarnya pak ya Di video kemarin tuh Ibu tuh sebenarnya udah Punya Putra Punya 3 ibu ya 4 4 Iya punya 4 putra Dan bapak punya 2 2 Jadi semuanya 6 Jadi 6 itu dari 2 ini 2 dari bapak Dan 4 dari ibu 4 dari ibu Dan Emang sering kesini ya pak ya putra itu ya Kalau putra ibu memang sering Sering kesini ya Menjenguk Bahkan kaget katanya Ibu Iya Kenapa gak tinggal di rumah Karena memilih disini Gitu kan ya Gak pake listrik Ya itu yang di alasan pertama Karena cari kenyamanan Temen-temen Jauh-jauh dari Gibah Betul Iya pak ya Betul Betul Aduh ini suasananya Kalau udah masuk jam Setengah 6 Udah Gimana gitu ya Udah mau sore udah Udah seru banget Kalau pagi tuh Akhirnya Ini banget ya Saya bareng sama Kang WK Sama Kang WK Sama Kang WK Sama Kang Hake Yang lagi di bawah tuh Mereka lagi buat video juga Alhamdulillah bisa kesini lagi Dan sebenernya Bapak sama Ibu tuh udah pernah ketemu Sama Kang Hake Yang Kang WK Satu tahun yang lalu ya Iya betul Udah 2 tahunan Oh udah 2 tahunan Pas rumah itu Masih berdiri ya Pak yang disana ya Sebelum Sebelum Corona Sebelum Corona Sebelum Corona Sebelum Covid Gak berarti Udah lama Sama Bang Kim Atau Bang Eka Sebelum Itu ya Sebelum Corona Iya betul Temen-temen Pada ini Ibu pada Iri katanya Aduh bisa makan Bareng sama Ibu sama Bapak Katanya Di sesuatu yang Adem banget gitu Malem-malem Iya makanya Kesini ya Pak ya Betul Pertamu Gitu Ini Ibu Saya punya sesuatu Buat Ibu Sesuatu buat Ibu Ini sebenarnya Bu ya Kalau inget Ibu tuh ya Ingat Ibu Jiji tuh Saya inget Almarhumah Ibu Jadi Sebelum Jadi kita tuh Udah hampir 2 bulan gak ketemu Bu Dan memang udah direncanakan Pada Januari awal tuh Saya pengen ketemu Sama Ibu saya Bu Almarhum Pada saat itu Dimakamkannya dimana Kalau dimakamkannya Deket Ini majal Apa Majaleng kak Tepatnya di Ligung Pada saat itu Kita udah Pengen ketemu Bu ya Pengen Saya tuh kangen Karena udah lama gak ketemu Saya pengen ucapin Selamat ulang tahun Buat Ibu saya Waktu itu Bu Dan saya juga udah Siapin waktu itu Buat Menjenguk Ibu saya Cuman kan Kendak Tuhan tuh Beda bu Ya manusianya Yang bisa berencana Dan ini mungkin Saya gak tau kenapa Di sosok Ibu Cici tuh Saya kayak menemukan Ibu sendiri Iya Makanya kenapa Saya selalu datang kesini pak Dan ini mungkin Pemberian buat ibu Sama bapak Anggap aja Ini pemberian dari anak kalian Saya selalu minta doanya Dan misalkan nanti Nanti pak ya Bu Misalkan Nanti saya Mungkin udah gak kesini lagi Atau gak jarang kesini lagi Saya cuman minta Ibu sama bapak Jaga kesehatan Iya Ya bu ya Hati-hati Kalau misalkan beraktifitas disini Karena kan Malam tuh udah gak ada cahaya Biarpun cuman lampu di dalam Keluar tuh pasti gelap Ya Ya Mudah-mudahan Silaturahmi jangan terputus Bu Misalkan saya Udah jarang kesini lagi Bu ya Iya Jangan lama-lama gitu Biasakan kesini Iya Misalnya Satu bulan sekali Ya Insya Allah Pak ya Dan ini Ibu juga kan kangen Udah ada Aziz kesini Ya Alhamdulillah Kalau udah dianggap Sebagai anak Iya Mudah-mudahan Ibu Rasanya saudara Dianak anak sendiri Alhamdulillah Saya syukur Kalau kayak gitu Dan ini Ada pemberian Dari saya Buat ibu Sama bapak Mudah-mudahan Selalu dipakai Misalkan dipakai Selalu ingat sama saya Pak ya Iya Dan ini Mudah-mudahan Nanti kalau setiap ibu Beribadah Ini dipakai Bu ya Ini saya ada pemberian Buat ibu Mudah-mudahan Alhamdulillah Ini ibu Ini ibu Jangan simpan Dikati Selanjutnya Selanjutnya Ini apa ya Ini Bintang retopi Sama bapak Saya ingin ibu Kalau misalkan Ini dipakai ibu ya Oh Bapak juga dipakai Iya Sampai ngeliat juga Bapak juga dipakai ibu Di biar Buka Di sini hai 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 di bukain ya di buka ini soalnya langsung dari di tokonya dicetrakan oh bukan ini dilakbah ini dilakbah nanti ibu pakai ya kalau misalkan ini kan aku kasih ibu buka sendiri aja isinya nah teman-teman jadi disini ada mukena ada kerudung juga terus ada buat bapak nih bapak nah ini buat bapak dia itu gak apa-apa itu buat bapak dan ini aku pengen lihat ibu pakai kerudung ini coba teman-teman alhamdulillah ada rezeki lagi nih ya ini ada kerudung bu suka gak ibu suka alhamdulillah ini ada nanti mukenanya kalau setiap sholat dipakai ya ibu ya biar berkah buat semuanya dimajikan suka bawa ini mukanya mau diambil ke masjid asal pengen lihat ibu alhamdulillah bagus ya bu ya iya suka bu pas bu ya iya dipakai terus ya mudah-mudahan ya dan nanti mukenanya boleh dilihat lu gak apa-apa bu dilihat dulu iya dilihat dikenahnya iya 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 sama-sama biar ada kenang-kenangan dari saya buat ibu nanti dipakai misalkan ini ya ibu ya makasih biar malam jumatan saya minta doanya aja sama bapak ya mudah-mudahan merujuk saya selalu ngalir lancar sehat iya pak iya mudah-mudahan iya Allah ya tepi dari ini ya amin 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 mudah-mudahan kalau mudah-mudahan belum ya harus gitu ya kalau mudah-mudahan ma mudah-mudahan 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 ya oke ya seperti yang kita lihat sebenarnya suatu yang gak terlalu mahal dan gak terlalu yang penting niatnya ikhlas dan teman-teman yang seperti bapak tadi sampaian ya pak ya sering selalu ingatkan kayak harta kaya raya itu percuma kalau misalkan masuk ke neraka iya iya pak betul makanya ini teman-teman banyak-banyak bersyukur gak boleh ngeluh apapun yang kita miliki terhadap rezeki yang Allah sebenarnya untuk beri untuk kita pak ya apapun harus diterima ibu ketawamu lu seneng nih baru ngelihat lagi alhamdulillah bu ya ini kesampaian sebenarnya waktu itu pas ulang tahun almarhum ibu saya pengen ngasih mukena juga pak mau ngasih mukena waktu mau ngasih kerudung ya ke almarhum ibu saya cuma mungkin Tuhan berkandak lain dan alhamdulillah bisa ngasih ke ibu tuh ibu seneng banget senyum-senyum terus hahaha kan ibu punya bajunya yang gini eh eh lagi anak dibeliin anak pas ibu ya gak punya kerudungnya yang gini waduh berarti emang udah ditakdirkan nih hahaha betulan nyambung alhamdulillah ada yang begini kali hahaha jadi seragam gitu iya alhamdulillah ini bentar lagi maghrib ya pak ya iya 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 udah udah pada makan disini aja hahaha iya iya udah ee dikarenakan bentar lagi maghrib temen-temen kita harus siap-siap dimaksudakan sholat maghrib karena mereka juga menghakimu udah ada disini saya ajis norahman ibu cici dan bangkus amit dida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di episode selanjutnya